Intro Kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa terkait dengan kondisi sepak bola di tanah air kita Bung Maruf, judul kita selamatkan sepak bola tanah air ya Betul Bisa selamat gak kira-kira? Ya misi yang sangat mulia ya, tapi impossible is nothing Bukan mission impossible, tapi impossible is nothing Kalau kemudian semuanya punya tiket baik sebelum tanggal 29, katanya sebelum tanggal 29 Gak usah jauh-jauh dulu deh, ini Persija nih yang hari Senin akan melakukan pemutusan kontrak kerja dengan pemain bagaimana? Ya, Persija mungkin masih agak sedikit Alhamdulillah Karena kemudian mereka baru mungkin Senin diputuskan, beberapa klub bahkan sudah memutuskan Seutama sudah diputuskan, mereka sudah tidak berani kontraknya, Persija Lamongan sudah, Persija Grace sudah Kemudian beberapa klub juga sudah mengalami hal yang sama, artinya bahwa ini sebuah konsekuensi memang harus diterima Ketika klub tidak mempunyai sebuah income, terus kemudian harus mengeluarkan uang secara kontinu, dari mana kemudian mereka bisa mendapatkan uang Ini force major gak sih? Atau kondisi yang memang di force majorkan oleh pihak luar? Sebenarnya istilah force major debatable, karena memang harus ada sebuah kekuatan yang luar biasa Ada yang satu sisi, satu kubu mengatakan bahwa harusnya itu bencana alam dan kawan-kawan Ya, huru hara dan sebagainya Hanya kalau kemudian dengan kondisi tidak mendapatkan izin pertandingan dan kemudian tidak bisa mengelar pertandingan, istilahnya apa yang pas? Ini kan ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan federasi, dalam hal ini adalah, bukan federasi, PT Liga Dalam hal ini adalah pemerintah, nah apakah kemudian intervensi pemerintah untuk meminta aparat kewana tidak mengeluarkan izin, bagian dari sebuah kekuatan yang lebih besar? Dimasukkan dalam force major mungkin ya? Iya, iya Nanti taftir lagi, harus ada ahli hukum lagi, karena kalau itu ada konflik lagi kan? Konflik sudah dari tingkat pusat, kemudian masuk ke klub lagi kan bisa tambah rumit lagi Yang diputuhkan sekarang adalah kebesaran hati dari semua orang Saya ingin mengatakan beginilah, oke awalnya adalah dua klub Ketika dua klub kemudian dalam hal ini PT Liga memutuskan untuk menggelar dan artinya agak sedikit mengorbankan 16 klub yang lain Karena kemudian jatuhnya disangsi Tetapi sekarang, Kemenpora bersama dengan timnya hanya gara-gara dua klub Kemudian menghentikan semuanya, lebih dari 600 klub yang akan terdampak Artinya, sebenarnya siapa yang benar-benar kemudian berperan dalam terhentinya kompetisi seperti sekarang? Saya ingin mengatakan, ketika ada seorang anak, dari sebuah sekolah, sebuah kelas Ada 18 anak, dua anak yang mendapatkan rapor merah Kemudian 16 anak nilainya bagus, apakah kemudian guru itu mengatakan, kamu tidak boleh masuk kelas? Semuanya, kepada semuanya Tiba-tiba, ketika itu kepada dua anak yang mendapatkan rapor merah Kalau kemudian teman-temannya membela, enggak bu, dia tetap ikut Apakah kemudian satu kelas tidak dimasukkan? Kalau menurut saya, ketika tim ini baru terbuka, oke setujuannya sama, memperbaiki sepak bola Indonesia Saya berpikir, saya menyarankan sebenarnya awalnya bahwa Menpora membentuk tim Ketika ada suara bahwa sepak bola kita tidak kurang ketepatan, kemudian ada ini, itu, ini, itu Yang memang sudah lama disiarkan, tim Menpora membentuk namanya sebuah tim Yang dia bersinergi dengan Bopi, bersinergi dengan PSSI Kita bentuk tim inilah yang kemudian mengawasi jalannya Liga secara independen Dari tim ini kemudian, kita pantau satu musim itu Apakah masih ada keterlambatan gaji? Apakah masih ada persoalan dengan isu-isu seperti itu? Atau tidak? Kalau ada, kemudian dibuat, mana tim yang menunggak gaji mereka sampai akhir kompetisi? Apakah dua tim ini masih ada di mapping dulu? Di mapping dulu, setelah itu baru diputuskan Oke, hanya ada 14 tim secara finansial sehat Kita besok kompetisinya mau seperti apa? Dalam musim depan, apakah mau satu wilayah, dua wilayah? Satu wilayah kita menginginkan berapa tim? Alasannya dana kita berapa-berapa? Kemampuan klub berapa-berapa? Nah, baru setelah itu dirumuskan Baru setelah itulah masuk sebuah sistem baru Bung Maruf, mungkin ideologi terlalu kasar, kalau saya bingung ideologi terlalu berat Mungkin sekarang yang digunakan oleh pemerintah adalah Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan Ya Tidak usah dikomentari dulu Kita akan minta pendapat dari warga Pemirsa, Anda silakan berpartisipasi melalui saluran interaktif kami Melalui nomor telepon, SMS, atau lewat akun sosial media kami Terkait dengan topik Selamatkan Liga Indonesia Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon pemirsa setiap Berita Satu News Channel Ada Bung Wawan dari Jakarta Selamat malam Malam Betul dengan Bung Wawan? Ya, betul Baik, silakan komentar atau pertanyaan Ya, pertama saya sependapat dengan Pak Presenter tadi mengatakan Binasa atau dibinasakan Dibina atau dibinasakan, Pak? Sepertinya mau dibinasakan Karena tidak ada alasan Itu tadi seperti kata Pak Darmawan Pak Rahmat Darmawan Kita sudah terpukul Sangat terpukul dengan ini Kemudian ditambah Pak Maru Kalau selesai diurus Pengurusnya di PPSS ini Terus yang dibawa-bawa apakah diganti atau apa Sementara mereka Pemilihan suara Jadi Sangat rumit Padahal pemerintah sebenarnya cuma mungkin tidak senang Sama satu pengurus atau pengurus PPSS itu Tapi mau menghancurkan semuanya Nah, kemudian Saya tanggapi tadi ke Stapah Ahli Menteri Saya nggak tahu dari mana itu Stapah Ahli Tiba-tiba muncul Dia menuntuk hak dari PPSS itu Tapi haknya pemerintah apa sih yang selama ini dibantukan ke PPSS? Itu lapangan-lapangan sepa bola mana? Pembinaan mana? Semua kan PPSS dan swasta yang membina Yang membuat lapangan Mana lapangan yang dibuat oleh pemerintah? Di kampung-kampung di DKI aja Mana? Mana? Penuhi dulu dong Baru nuntut PPSS Baik Pak Bawan, kalau sudah begini Pak Menurut Anda Apa yang harus dilakukan? Ya Saya kira pemerintah harus Pemerintah harus berbesar hati Untuk mencairkan kembali PPSS Tapi kayaknya tidak Seperti yang kata Anda tadi Misi impossible Karena Presiden Jokowi sudah mendukung Mempora Jadi satu-satunya jalan Kita tunggu aja Hat hancuran Seperti yang dia bilang Pak Ramadhan Hancuran Dan Pemar Hancuran sepa bola kita Tunggu aja Sayang sekali Pak Kalau itu terjadi Pak ya Ya pemerintah yang inginkan Oke Baik Jangan salahkan rakyat Jangan salahkan PSS Pemerintah yang inginkan kok Seperti kata Pak Marn tadi Cuma pengurus Tapi kebawahannya nanti mau diapain semua Iya Baik Setempat mungkin pemerintah Nggak bantu PSS Membuat lapangan apa Semuanya Nggak ada Lapangannya ada Pak Tapi berubah jadi mal dan plaza Pak Wawan Terima kasih Sudah bergabung bersama kami Pak Selamat malam Dan tetap Gelorakan semangat Olahraga sepak bola ya Masih di ujung telepon juga Bung Rahmat Darmawan Masih bersama kami Pak Rahmat Ya Pak Rahmat Sebelum kita break Saya mau minta komentar Anda dulu Apakah kondisi Rencana pemutusan kontrak Dengan para pemain Sudah disampaikan Disosialisasikan Kepada seluruh pemain Ya Tadi saya langsung Merespon apa yang Saya bicarakan dengan CEO Saya langsung share Kepada pemain Dan Terhadap kapten Terutama tadi Bambang Pamukas Dan Ismet Sofian Sudah berkomunikasi Dengan saya Apa respon mereka Pak? Ya Yang pasti Mereka tadi Mempertanyakan Beberapa hal-hal teknis Yang menyangkut Bagaimana Skema Penyelesaian kontrak Dan sebagainya Kemudian yang berikutnya Tentu Nanti akan lebih Detilnya lagi Hari Semen Yang pasti Kita semua Terkejut Kita semua Kecewa Bahwa Ini harus terjadi Padahal Sekali lagi Kalau kita tadi Bicara mengenai Ada beberapa hal Yang dirasa kurang Di dalam kompetisi Saya sangat lebih setuju Kalau kemudian Apa yang menjadi isu Apa yang menjadi Permasalahan Itu dibicarakan Contoh Kalau ada isu yang Mengatakan bahwa Terjadi match fixing Misalkan Kenapa kok Tidak kemudian Membuat sebuah Satgas Mentora Dibantu kepolisian Untuk menyelidiki Kasus itu Kemudian Kalau misalkan Terjadi dualis Apa tidak Disetujunya Dua klub Oleh Kementerian Pemuda Dan Olahraga Kenapa kok Tidak Kompetisi tetap jalan Tapi klub yang Bersangkutan itu Menyelesaikan Permasalahannya Lewat pengadilan Dan itu pernah terjadi Terhadap Persija Pada tahun 2012 Ketika ada Dualisme Apa Klaim dari Pemilik Persija Yang lain Kemudian Kompetisi tetap jalan Tapi kemudian Sidang yang memutuskan Apsah atau tidaknya Sebuah klub Jadi bukan Menurut saya Ini terlalu Sebenarnya Ini persoalan yang sangat mudah Tapi menjadi begitu rumit Manakala Kita tidak tahu Ada apa semua ini Tapi yang pasti Sekarang pemain Dan semua Yang berkecimung Di olahraga ini Menjadi korban Maksudnya Kalau kita Indikator dari Sebuah Tidak Becusan dalam Kompetisi Saya rasa salah Karena dari kompetisi ini Kita 2 tahun berturut-turut Melahirkan tim yang Di dalam Piala AFC Mereka mampu Sampai menembus Semifinal Dan bahkan 16 besar Menjadi langganan Tahun ini sendiri Persib dan Persibura Masih terus eksis Jadi itu sebuah gambaran saja Ya, Bung Rahmat Saya sependapat dengan Stevan Anda tadi Ini sebenarnya persoalan yang Tidak rumit ya Ini seperti kata pepatah ini Bung Ma'ruh Bahwa hidup sebenarnya tidak rumit Yang bikin rumit itu manusianya Biasanya Bung Rahmat Tetap bersama kami Jangan di stop dulu Kita break dulu ya Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya Pemisah kami segera kembali Sesetap lagi Terima kasih